Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mbah, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi trading yaitu mengenai 3 session trading Pada umumnya session trading itu dibagi menjadi 3 Yang pertama itu Tokyo session atau Asia session Yang kedua London atau Eropa Yang ketiga itu US atau New York season Nah, dari ketiga season ini pastikan untuk teman-teman memahami konsep dari pergerakan market tersebut Tujuannya untuk apa? Karena setiap season itu akan ada pergerakan yang menjadi ciri khas Nah, jadi dari kita memahami pergerakan market pada sesi-sesi tersendiri ya Sesi-sesi tersebut Itu kita bisa menentukan plan trading yang akan kita gunakan di saat masuk ke dalam session Misalkan sesi Asia, sesi London, ataupun sesi New York Jadi ada beberapa pergerakan yang bisa nanti jadikan sampel ya buat teman-teman Jadi nanti saat sudah masuk sesi Asia, itu pergerakan market akan condong seperti ini Jadi plan trading yang akan kita gunakan atau metode trading yang akan kita gunakan itu seperti ini Dan nanti jika masuk sesi London itu akan seperti ini Jadi yang harus kita lakukan itu metode yang seperti ini Begitupun selanjutnya, misalkan sudah masuk ke US season atau New York season Itu pergerakannya biasanya market akan seperti ini Berarti plan trading atau metode trading yang akan kita gunakan itu yang seperti ini Nah, jadi seperti itu mbak Nah, untuk sesi Tokyo atau sesi Asia Itu pergerakannya ya rata-rata Dari pengamatan simbah pribadi itu pergerakannya condong ke arah setwis Atau pergerakannya itu hanya naik, turun, lalu naik lagi, lalu turun lagi Nah, selama sesi Asia Itu biasanya pergerakan market hanya seperti ini saja Jadi yang paling enak pada sesi Asia Itu teman-teman bisa menandai di mana area support dan juga resisten terkuat Setelah itu teman-teman bisa entry mengikuti plan tersebut Jadi bisa entry saat dia di area support Lalu TP saat dia di area resisten Lalu entry sell lagi Saat dia sudah sampai resisten ya Lalu TP lagi saat dia sampai ke support Lalu buy lagi TP lagi di sini Lalu sell lagi Dan TP lagi di sini Dan biasanya Pergerakan spreadbase ini akan berhenti pada saat London session Nah, di saat London session itu kebanyakan Rata-rata dia akan terjadi sebuah break fake out Atau fake out break ya Atau break out palsu ya Untuk membuat retail trader itu berpikir atau beranggapan Bahwa harga itu akan mengalami Apa namanya Pantulan harga atau pembalikan harga Misalkan harga tersebut dari keadaan sideways seperti ini Biasanya market atau dalam keadaan London session Itu akan terjadi sebuah break false atau false break out Seolah-olah dia akan break atau naik ke atas Dan ternyata harga akan turun kembali Biasanya seperti itu Nah, setelah itu market akan melanjutkan momentum penurunannya Meskipun ini tidak terlalu signifikan ya Pergerakannya Dia akan condong mengalami penurunan Nah, seperti ini Market itu akan mengalami Sebuah break Ntar dulu Ini salah Nah, seolah-olah Bahwa harga itu akan mengalami kenaikan ya Karena dia sudah menge-break pada zona resisten Dan ternyata ini hanya fake saja Dimana saat London session masuk Itu harga kembali turun Nah, disinilah kita bisa mengantisipasi pergerakan market pada sesi tersebut Jadi, misalkan sudah masuk ke dalam sesi London Itu jika seandainya dia break Itu teman-teman jangan buru-buru entry ya Dan pastikan teman-teman sudah menonton video Simbah yang sebelumnya Dimana Simbah sudah menjelaskan bagaimana cara membedakan valid breakout dan juga false breakout Nah, disitu teman-teman bisa mempelajarinya Jadi, agar tidak tertipu Break valid Ataupun break palsu Karena biasanya di dalam London session Itu terjadi false-false breakout Seperti ini untuk Apa ya Untuk Agar retail trader itu beranggapan bahwa harga itu sudah break Akan melanjutkan trennya Padahal setelah dia break Para retail trader banyak entry pada zone yang sebelah sini Tidak tahu harga masih dibanting ke bawah lagi Nah, setelah itu Setelah masuk kepada London session Itu biasanya jika sudah masuk ke dalam US season Itu akan terjadi pola penerusan Atau tren penerusan Nah, misalkan sudah terjadi fake pada London session Dan harganya cenderung turun Biasanya pada US season itu harga akan melanjutkan turun yang lebih dalam lagi Nah, seperti ini Dia akan terjadi penurunan yang lebih dalam lagi Apalagi Di saat New York season Apa namanya New York season ya Pak ya Itu biasanya Berbarengan ya Dengan adanya news Jadi, biasanya harga akan Tekanannya itu akan jauh lebih tinggi Jadi, dari sini Teman-teman bisa nih Mencari metode trading yang tepat Kalau di New York season Eh, ke New York Kalau di Asia season Itu lebih condong ke trading pendek-pendek Jadi, kita hanya mengandalkan area super dan juga resisten terkuat Untuk trading pendek-pendek saja Di sini teman-teman jangan berharap untuk trading jangka panjang ya Karena harga pasti akan bolak-balik saja Kalau di Asia season Kalau di London season Itu biasanya akan ada Fake out Fake out palsu Ya, fake out Fake out kan palsu Mbak ya Akan adanya break out palsu Untuk memanipulasi harga Atau memanipulasi Para trader retail Agar beranggapan bahwa harga itu Sudah break Dan akan melanjutkan trend Dan ternyata Itu hanya fake out palsu saja Dan trend yang sebenarnya Itu terjadi pada New York season Atau US ya Atau sesi US Dimana saat terjadi sebofake pada London season Maka harga kelanjutan itu akan terjadi pada New York season Atau di sesi US Nah, jadi dari sini teman-teman Pastikan sudah memahami ya Karakteristik dari Pergerakan market Di saat masuk season Baik itu sesi Asia Sesi London Atau sesi New York Atau sesi US Nah, jadi pada sesi Asia Itu bergerakan akan condong sideways Jadi teman-teman bisa menggunakan Metode trading pendek-pendek Entry pada Buy pada support TP resistant Lalu sell lagi pada area resistant TP pada area support Nah, saat terjadi atau masuk Kedalam zona London season Nah, itu teman-teman Pastikan jangan Buru-buru entry Tunggu dia Benar-benar break Atau hanya Break out palsu saja Dari situ teman-teman nanti bisa Melanjutkan entry lagi Jika ingin trading Dan selanjutnya Jika ingin Trading yang agak Agresif Dan pergerakannya cukup Wow Itu bisa masuk ke US season Atau New York season Karena biasanya Pergerakan pada New York season Itu lanjutan dari London season Nah, seperti itu mbak Jadi dari sini Sudah paham ya mbak ya Untuk melihat Perbedaan pergerakan market Pada setiap sesi Ya Karena setiap sesi itu Pasti berbeda-beda Pergerakannya Dan disitu nanti teman-teman Bisa menerapkan Metode trading apa Yang tepat Di dalam setiap sesi Oke mbak Semoga video ini Bisa bermanfaat ya Salam dari saya Simba Info Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati